Intro Halo sahabat sapi bagus, kembali lagi dengan saya Adrian Arizal Farhan Disini saya akan menjelaskan salah satu sapi yang populer dalam momen idul adha atau idul kurban Nah disini sahabat bisa lihat sendiri ini adalah jenis sapi PO atau peranakan onggol Nah kenapa jenis sapi peranakan onggol ini populer dalam momen idul adha yang cukup diminati banyak para kurban Ciri khas dari sapi peranakan onggol ini dia memiliki punuk yang cukup tinggi Nah untuk penjelasan yang lebih lanjut lagi mengapa sapi onggol ini banyak diminati atau populer dalam momen idul adha atau idul kurban Tetap ikuti videonya Hai hai sahabat sapi bagus, jumpa lagi di channel kesayangan kita Sapi Bagus TV Bagaimana nih rasanya di rumah aja, bosankah atau justru jadi bisa belajar banyak hal baru Intinya jangan pernah menyianyakan waktu ya guys, kan gak enak disia-siain Wah langsung saja yuk kita masuk ke tema, hehehe Eits, tapi sebelumnya aku ada pertanyaan nih buat kalian Apa ada yang berasal dari India, tapi gak bisa bahasa India dan gak bisa joget kayak orang India Apa hayo? Yap, jawabannya adalah sapi onggol Walaupun berasal dari India, tapi kan tetap aja gak bisa ngomong dan joget, hehehe Sahabat tau gak sih apa aja keistimewaan sapi ini kalau dijadikan hewan kurban? Yuk kita bahas sama-sama Salah satu sapi favorit yang banyak dijadikan sebagai hewan kurban adalah sapi onggol Jenis sapi ini berasal dari negara Bollywood alias India Namun sudah banyak dipelihara dan dikembangkan di Indonesia Beberapa daerah yang banyak mengembangkan sapi asal India ini adalah Pulau Sumba dan Provinsi Nusa Tenggara Timur Sapi disana biasanya disebut Sumba Ongol atau SO Kemudian di Pulau Jawa yang sering kita kenal sebagai sapi persilangan Ongol atau PO Sapi onggol termasuk jenis sapi zebu karena memiliki punuk atau kumpah Pada umumnya, warna kulit sapi onggol adalah putih atau putih keabu-abuan Dengan corak hitam di sekitaran mata, kaki, dan ekor Sapi jenis ini juga memiliki gelambir yang lebar dan relatif panjang Alasan masyarakat memilih sapi onggol sebagai hewan kurban adalah Karena sapi ini memiliki banyak keistimewaan yang patut untuk dipertimbangkan Beberapa keistimewaannya adalah Yang pertama, warnanya putih sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW Disebutkan dari hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik Nabiullah SAW biasa berkurban dengan dua gibas atau domba jantan putih yang bertandu Lalu beliau mengucapkan nama Allah dan bertakbir Dan beliau meletakkan kedua kakinya di pipi kedua gibas tersebut ketika menyembelih Dalam lafaz lain disebutkan bahwa beliau menyembelihnya dengan tangannya Yang kedua, penampilan yang gagah karena memiliki punuk atau kumpah Penampilan sapi onggol yang unik dan beberapa jenis sapi lainnya Karena memiliki punuk dan gelambir yang tidak dimiliki oleh jenis sapi lainnya Yang ketiga, kualitas dagingnya istimewa Terutama karena mengandung sedikit lemak Sehingga baik dikonsumsi oleh siapapun dan dari seluruh kalangan usia Yang keempat, memiliki karkas yang baik Hal ini dikarenakan struktur pertulangannya yang relatif kecil Membuat karkas dagingnya menjadi lebih banyak Sehingga cukup untuk dibagikan ke banyak orang Nah, sapi bagus menawarkan sapi onggol nih Untuk dijadikan hewan kurban sahabat semua Dengan kualitas terbaik dan harga yang terjangkau Bagi masyarakat di sekitaran Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang, dan Bekasi Yang berminat silahkan hubungi salah satu kontak person disini Penasaran gak sih harganya berapa? Sok, tanya-tanya aja di komen bawah Oke sahabat sapi bagus, itulah penjelasan yang sudah saya jelaskan Beberapa keunikan atau mengapa Sapi peranakan onggol ini Merupakan sapi yang populer dalam momen idul ada atau idul kurban Oke sahabat bagus apabila para pekurban berminat Untuk berkurban dengan jenis sapi peranakan onggol ini Bisa menghubungi kontak yang ada disini Oke terima kasih sahabat sapi bagus Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih, salam sapi bagus Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!